Intro Tanaman sayuran yang tubuh merambat Ada pahre, oyong dan mentimut Ada lagu siang dan juga lagu parah Mengandung vitamin, mineral dan serat Menguat badan sehat Brokoli hijau dan segar Mengandung vitamin dan serat Brokoli mirip pohon kecil Dipirik langsung kumakan Brokoli direbus ataupun dikungkus Renyak, krenyus, krenyus Rasanya pun manius Brokoli hijau dan segar Mengandung vitamin dan serat Enaknya ditumis Dengan bawah putih Dipirik langsung kumakan Membaca hadis niat In amal amal bin niat Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi ayah buddha semua Apa kabar hari ini Semoga kabar ayah bunda dan teman-teman semua Dalam keadaan sehat ya Hari ini ibu akan menjelaskan Tentang tema tanaman dan tema sayuran Hari ini ibu akan menjelaskan Tentang sayuran Ada brokoli Kembangkol Dan kubis Sebelum ibu menjelaskan tentang sayuran ini Teman-teman kita perlu doa dulu yuk Membaca doa Sebelum belajar Teman-teman Sayuran merupakan salah satu tumbuhan yang cita amat Allah ya teman-teman Sayuran ini ditanam oleh bapak petani Bapak petani biasanya menanam sayuran Brokoli Kembangkol Dan kubis ini di ladang Nah teman-teman Brokoli berwarna hijau Brokoli yang bisa kita makan adalah bagian ujungnya ini ya teman-teman Ini bisa kita makan sebelumnya dimasak dulu teman-teman Bisa dikukus ataupun direbus Bisa juga dibuat dalam sayuran sob atau capceh ya teman-teman Brokoli Brokoli ini mengandung vitamin C ya teman-teman Dan mengandung serat yang banyak Jadi supaya teman-teman bajernya tetap sehat Dan teman-teman boleh makan sayuran ini setiap hari Kemudian sekarang ibu akan menjelaskan tentang kembangkol Bentuknya mirip ya teman-teman Brokoli dan kembangkol Kalau brokoli berwarna hijau Kalau kembangkol berwarna putih kekuningan Kembangkol ini yang kita bisa konsumsi atau kita makan adalah yang ini ya teman-teman Yang warna putih kekuningan ini Ini bisa kita konsumsi sebelumnya kita masak dahulu Bisa kita repus ataupun bisa kita kukus Teman-teman kalau memasak brokoli dan kembangkol jangan lama-lama ya Supaya kandungan vitaminnya tidak banyak yang hilang Sekarang ibu akan menjelaskan tentang kol Kol ini berwarna putih ya teman-teman Kol ini mengandung vitamin K, vitamin C Dan mengandung serat yang banyak teman-teman Kol ini dapat kita makan secara langsung buat lalap Ataupun kita masak dahulu buat sayur sob Nah kol ini berbeda ya teman-teman Dengan kembangkol Kalau kembangkol bentuknya seperti ini padat ujung atasnya yang kita makan Kalau kembangkol bentuknya berlapis-lapis seperti ini teman-teman Berlapis-lapis Kalau brokoli sama kembangkol seperti ini padat Jadi kita yang makan ini ya teman-teman Kita potok seperti ini Teman-teman itu tadi sedikit penjelasan dari baru tentang sayuran Kol Brokoli dan kembangkol Nah tugas untuk teman-teman Kalau untuk tugas TK taut tugasnya adalah mendengarkan atau menyimak cerita dari ayah atau bunda tentang sayuran ini Bunda atau ayah bisa menjelaskan atau menceritakan kepada putra-putrinya bagaimana rasa sayuran ini Dan teman-teman mencicipi bagaimana rasanya Kalau untuk TKA dan TKB tugasnya menceritakan bagaimana rasanya sayuran kol, brokoli dan kembangkol ini Nanti insya Allah kalau teman-teman bertemu dengan buku Buku akan bertanya kepada teman-teman bagaimana rasanya setelah teman-teman mencicipinya Teman-teman di atas meja sekarang sudah ada contoh cara memasak sayuran kol, brokoli dan kembangkol ya teman-teman Hari ini ibu memasaknya, ibu masak, masak capcai Kita coba, ibu akan mencoba rasanya ya teman-teman Ibu akan memakan brokolinya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak teman-teman Rasanya ada rasa manis-manisnya Sekarang ibu akan mencontohkan makan sayuran kembangkol Sama teman-teman rasanya enak, manis Sekarang ibu akan mencontohkan makan sayuran kol Yang ini ya teman-teman Kalau sayuran kol rasanya manis Tapi ada sedikit kanji Seperti teman-teman makan keripik ya Ada kerip-keripnya sedikit Nah teman-teman Sekarang teman-teman silahkan mencoba ya Makan sayuran di rumah Selamat makan teman-teman Nah sekarang ibu akan menjelaskan tentang tugas menulis ya teman-teman Tugas menulis hari ini untuk tugas TK Paut Teman-teman silahkan ambil buku Seperti ini ya Bermain angka Teman-teman silahkan buka Halaman 14 Yang ada tulisannya angka 7 Kemudian dan halaman 15 Sama yang ada tulisannya angka 7 Tugas teman-teman TK Paut Mewarnain angka 7 Dan mewarnai Disini ada bunga mawar teman-teman Bunga mawarna ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mewarnain 7 buah bunga mawar ini Kemudian teman-teman Menebalkan tulisan angka 7 ini Dari atas sampai ke bawah Kita mulai ya teman-teman Alhamdulillah Ini ya teman-teman Tugas TK Paut sudah selesai Ditulis Menebalkan tulisan angka 7 Dari sini Kesini Sampai kesini Tugas untuk TKA Teman-teman silahkan ambil buku Belajar mengenal bilangan Kemudian teman-teman Buka Teman-teman buka halaman 22 Yang ada gambar es krimnya Disini ada angka 9 ya teman-teman Sebelum mengerjakan Teman-teman jangan lupa Membaca bismillah dulu ya Teman-teman disini ada es krim Hitung dulu ya teman-teman Es krim ini ada berapa Es krim ini ada 5 Kemudian disini es krimnya ada 4 5 ditambah dengan 4 Jadinya berapa teman-teman Jadinya 9 Nah jadi teman-teman menulis Angka 9 dulu ya disini Contoh tulisan angka 9 Seperti ini Setelah itu teman-teman Menulis angka 9 Seperti ini ya Dari sini Sampai kesini ya Kita mulai ya teman-teman Alhamdulillah Monotisnya sudah selesai Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Setelah selesai menulis Teman-teman silahkan dibarnain es krimnya ya Setelah itu teman-teman juga melanjutkan Yang halaman 23 Disini ada keranjang yang berisi telur Keranjang ini ada 9 Dan teman-teman menulis Angka yang kosong ini ya Yang belum ada tulisannya ya Yang belum ada angkanya Teman-teman urutkan Ini angka 5 Setelah angka 5 Angka 6 Setelah angka 6 Angka berapa teman-teman Angka 7 Seperti ini ya Sama yang bawah juga ya teman-teman Untuk tugas TKB Teman-teman silahkan ambil Buku bermain dengan bilangan Yang gambarnya ini ya teman-teman Kemudian teman-teman buka Halaman 16 Dan halaman 17 Teman-teman mengerjakan Menebalkan angka sesuai jumlah buah yang ada di dalam kotak ya Seumpama ini ada gambar apa teman-teman Ini ada gambar nanas Nanasnya ada berapa Nanasnya ada 1 Teman-teman pilih angka 1 yang mana Apakah yang ini Atau yang ini Atau yang ini Ya angka 1 yang ini Jadi teman-teman tebalkan Angka 1 nya saja ya Angka 2 dan angka 3 nya Tidak usah ditebalkan Selanjutnya sama ya teman-teman Cara mengerjakan yang lainnya Yang ini sampai yang sini ya Kita mulai ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Contohnya Ini gambar nanas Nanasnya ada 1 jumlahnya Jadi teman-teman pilih angka 1 yang mana Nah angka 1 yang ini Kita tebalkan angka 1 nya saja ya Tapi ini Angka 2, angka 3 tidak usah ditebalkan Sekarang kita ke sini Ini di dalam kotak ada jagung Jagungnya ada berapa 1, 2 Berarti teman-teman cari Dimana angka 2 nya Apakah ini Atau ini Atau ini Ya angka 2 yang ini Jadi teman-teman Menebalkan angka 2 nya saja ya Kemudian yang ini teman-teman Ini namanya jambu mete Jambu mete ini ada berapa Kita hitung dulu yuk 1, 2, 3 Jambu mete nya ada 3 Nah teman-teman Di dalam kotakan yang di bawah jambu mete ini ada angka 4, 5, 6 Berarti teman-teman menulis sendiri ya Angka 3 nya disini Silahkan teman-teman tulis sendiri Angka 3 Teman-teman kerjakan semua ya Dari buah nanas sampai buah stroberi Teman-teman sekian dulu ya Pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Dan teman-teman Semoga bermanfaat ya teman-teman Sekian dulu ya teman-teman Pembelajaran dari ibu Insya Allah kita jumpa lagi di depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis kebersihan Apto huru satorul iman Kebersihan itu sebagian daripada iman